Pasca bakut tembak Densus 88 dengan terduga teroris, Kapolda Jabar Irjen Polisi Agung Budi Marioto merilis barang bukti terduga teroris yang tewas dalam bakut tembak. Bakut tembak Densus 88 menewaskan 4 terduga teroris dini hari tadi di Kabupaten Cianjur. Kapolda Jabar Irjen Polisi Agung Budi Marioto minggu siang memberikan keterangan kepada awak media di Mapolres Cianjur terkait tewasnya terduga teroris usai bakut tembak dengan anggota Densus 88 di Terminal Pasir Hayam minggu dini hari. Dari barang bukti yang ditemukan di dalam mobil terduga teroris, 1 unit mobil, 2 pucuk senjata api, pisau beracun, dan puluhan peluru aktif, sejumlah uang, HP, buku cara membuat senjata api, dan buku cara membunuh para togut. Kempat terduga teroris ada hubungannya dengan 2 terduga teroris yang ditangkap di Sukabumi. Kempat terduga teroris ini sebelumnya sudah diikuti tim Densus. Diduga para pelaku ini akan melakukan penyerangan ke sejumlah kantor polisi di wilayah Kabupaten Cianjur. Kempat pelaku langsung menembakkan senjata mereka ke arah anggota Densus di Terminal Pasir Hayam kota Cianjur. Kempatnya kemudian tewas di tempat setelah baku tembak. Betul sekitar pukul antara 01.30 jam terlampak, telah dilakukan tindakan preventif berupa penerakan hukum penerakan tugas dari teman-teman Densus dibantu dari kekuatan polda dan pores. Lakukan penerakan hukum terhadap 4 terduga teroris yang memang itu sudah dimonitor akan mengerang mako-mako kantor polisi. Sementara itu dua pelaku yang tertangkap di Sukabumi masih dalam pemeriksaan tim Densus. Apakah ada hubungannya dengan jaringan di Surabaya?